Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Apa kabar kawan-kawan ku semuanya Semoga kita bisa tahu kawan sekeluarga Semoga apa yang bisa kita ceritakan bersama ya Alhamdulillah kawan hari ini kita Ngambil bajaka Ini tanaman seluruh ya Ini bajakanya nih seperti ini kawan Kayak video-video ku yang kemarin ya Ini yang masih kecilnya ini Kita mau liatkan ya Bentuk fisik daunnya Seperti ini kawan Ini juga ada nih batang-batang kecilnya Ini ya Ini juga seperti ini Oke Jadi Kalau kita lihat tuh perawakannya tuh Di sebelah daunnya ini Ini daunnya dimakan ulat ya Ini ada sulur ya kawan Seperti ini Akar yang melingkar ya Untuk dia memanjat ke Tanaman atau tumbuhan lain ya Nah seperti ini Nah Jadi untuk fisiknya Batangnya ini Yang masih kecil nih kawan Alhamdulillah kita juga Dapat kita ambil juga ya Jadi seperti ini ya Untuk fisiknya Nah ini Oke Kalau kita mau liatkan ya Bentuk dari perawakan latangnya Seperti ini kawan Dia agak kemerah-merahan ya Jadi kalau kita kelupas kulitnya Seperti ini Atau agak kemerah-merahan Ini udah kulit Dalamnya ya Seperti ini Nah ciri liatnya dia Seperti ini kawan Oke Nah Ini Kita lihat ya Bentuk perawakan dari Batangnya Yang di bawahnya dia Seperti ini Nah Ini Merah-merahannya Sudah kulitnya yang Sudah terkelupas ini kawan Dia seperti ini Jadi kalau kita kelupas Dia agak berlendir ya Nah Seperti ini Nah Ini dia Oke Alhamdulillah ini Nah ini juga Saya dapatkan Seperti ini Ciri fisik di Batang Dalamnya ya Seperti ini Nah Jadi Teksturnya ini Lembut kawan Kalau kita tekan Seperti ini Lembut ya Dari tekstur Dari bentuk fisik Batangnya Seperti ini Nah Ini kita Di lahan gambut ya kawan ya Kita di lahan gambut Gila Ini bentuk fisiknya Dia seperti ini ya Jadi Dia itu lembut kawan Kayuknya lembut ya Mudah juga kita potong Kalau kita bas ya Langsung putus lah Lagi lembut ya Tekstur kayuknya lembut ya Nah jadi bentuk fisik Di Dalam kulit kayuknya Dia Seperti ini ya Jadi kalau kita biarkan Kurang lebih 2-3 menit ya Merah Ini juga Ini yang udah kita kuliti Seperti ini Kawan Merah-merahan ya Nah ini Seperti ini Ini juga ada Sini Yang udah kita potong Nah kulitnya Mengelupas juga Agak kemerah-merahan ya Nah Ini udah kulitnya Udah terkelupas ya Jadi dia seperti ini Sampai ke atas Sudah terkelupas kulitnya Yang belum terkelupas Nah seperti ini Jadi dia itu Ada sulurnya ya Nah seperti itu Seperti ini Seperti ini Dalamnya ya Kita mau biarkan juga ya Ada daunnya juga nih Yang agak besar nih Kawan-kawan Ini daunnya ya Nah seperti ini Oke Ini dia membelit di pohon ini kawan Ini bekas potongannya Masih melekat ya Di dalam ini ya Kalau kita lihatkan lagi Nah itu daun-daun ya kawan Nah itu ada tutupnya juga Di atas tuh yang merah itu Kecil gitu Ini daun-daunnya juga nih Jadi Bajaka jenis tanaman sulur ini Banyak di daerah gambut Nah tempatku di daerah gambut ya Seperti lo kalian makan Nah ini dia Kucuknya ya Seperti ini kucuknya nih Nah ini daun-daunnya Tadi di ujung kucuknya itu ada Sulur kawan Nah ini juga ada dia nih Seperti inilah bentuk kucuknya nih Nah Berwarna hijau ya Yang agak bulat-bulat nih Nah ini buahnya ya Coba kita ambil nanti buahnya Mau kita bibirkan juga ya kawan Ini buahnya nih Ini buahnya kawan Jadi dia ini berbunga Abis berbunga berbuah Bunganya kecil kawan Buahnya bisa berubah warna nih Dari hijau-hijau muda seperti ini Nanti dia kemerah-merahan Nah nanti dia Berwarna hitam Di saat warna hitam itu Dia jatuh buahnya Nah Tumbuhlah Bibit yang barunya kawan Nah jadi dia ini merampat Sampai ke atas nih Maaf kawan Kameranya agak gelap ya Kita dibawa matahari nih kawan Sampai ke atas Nah ini juga ada dia Seperti ini Nah ini daun-daun yang Masuk bagus juga Itu ada tokek tuh kawan Nah itu sebelah tokek tuh Ini daunnya kawan Ini dia Ini daunnya seperti ini Ini hijau ini ya Nah itu yang ada sulurnya itu masih melekat ya Saya tarik gitu kawan Nah ini daun-daunnya Oke lah kawan Kita mau lanjut ya Kita potong-potong dulu Bajakanya Alhamdulillah kawan Nah ini Bajaka Sulurnya udah kita potong ya Jadi bentuk dan fisiknya Dia seperti ini Nah ini perawakan yang udah dipotong ya Warnanya kemerah-merahan kawan Seperti ini ya Jadi permukaannya itu kasar Seperti ini Bisa kita kuliti Ya Ini kulit-kulit yang di luarnya Nah ini udah kulit dalamnya ini Seperti ini Berwarna kemerah-merahan ya Kulitnya Nah ini bentuk-bentuk Yang udah kita potong ya Jadi bentuk fisiknya Yang udah kita potong Seperti ini Jadi ini tidak mengeluarkan getah ya kawan Ini mengeluarkan air dia Seperti ini Nah terus Bentuk fisik dari Buahnya dia seperti ini kawan Nah ini buahnya Nah ini Ini rencana kita mau ambil ya Kita mau Tes di rumah ya Mau kita semai di rumah Semoga bisa hidup ya Seperti ini Ini buah-buahnya Nah ini daun-daun ujungnya Seperti ini kawan Nah Nah ini Ini daun ujungnya Runcing ya Runcing bergerigi Ini daun mudanya kawan Warna Pertulangannya agak kemerah-merahan Karena daun mudanya Dia runcing ya Nah Jadi di sebelah daunnya ini bergerigi Nah Ini akar sulurnya Nah ini kawan Nah Ini jantung fisik dari Perawakan dari kulit luarnya Dia seperti ini ya Nah Ini Wah ini Ini pucuknya kawan Lupa nih Nah itu Ada sulurnya juga dia Jadi setiap pucuk dan daun Sebelahnya sulur Jadi sebelah daun Sebelahnya sulur Sebelah daun Sebelahnya sulur Nah itu Ciri fisiknya kawan Ini bentuk fisik dari Kulit luarnya dia Kalau berwarna coklat tua Itu yang muda tua kawan Kalau hijau-hijau seperti ini Ini masih muda Tapi tetap dia warnanya merah dia Nah seperti inilah Bentuk fisiknya Tumbuhan sulur ya Yang merambat Yang ada di daerahku Di Kalimantan kawan Khususnya di Tanah Gambut ya Jadi dia ini Paling senang hidup di Tanah Gambut Paling banyak juga Habitatnya ini di Tanah Gambut Nah Alhamdulillah kawan Bajakanya wah Sudah sampai di rumah Langsung kita potong ya Karena Cuaca ini sangat panas ya Pas nih Dengan Untuk kita mencari bajaka ya Jadi bajakanya langsung kita jemur kawan Bentuk dan fisik bajaka Seperti apa Seperti ini ya Jadi kita jemur di bawah tripnya Sinar matahari kawan Jadi kalau kita tidak jemur ya Rawan kawan Rawan ditumpu jamur ya Jadi kita jemur nih Pas Dengan cuaca panas Seperti ini Oke lah kawan Sampai berjumpa ya Di lain waktu Aku ucapkan terima kasih Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Sampai jumpa ya Sampai jumpa ya